Masih dari Mamuju Tengah, pemirsa akibat air sungai yang meluap puluhan rumah warga di desa Salupangkang terlendam banjir setelah hujan terus mengguyur kota Topoyo. Selain rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti kantor desa, tempat ibadah, dan sekolah. Musim hujan yang saat ini terjadi membuat beberapa daerah terdampak banjir. Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat beberapa desa yang terdampak banjir akibat luapan air sungai. Salah satunya adalah desa Salupangkang 4, Kecamatan Topoyo, yang merupakan desa yang paling terdampak. Warga pun terpaksa melakukan pembersihan dengan alat seadanya untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam rumahnya. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam beberapa fasilitas umum lainnya, seperti halaman kantor desa, sekolah, dan tempat ibadah. Selain itu, saat ini warga sangat kesulitan air minum. Hari yang lalu tiba-tiba ada hujan deras, mulai dari sekitar jam-jam 1 sampai jam-jam 12 malam. Setelah hujan, jam 3 kemudian itu datanglah air seperti ini, langsung banjir. Luapan air dari tetangga-tetangga desa, seperti Salupangkang 2, Salupangkang 1, Salupangkang 3, Wai Putih, bahkan dari Topoyo juga. Saat ini warga kesulitan mendapatkan air bersih, lantaran air tak kunjung surut. Warga berharap pemerintah bisa cepat mengatasi banjir tersebut. Dari Mamuju Tengah, Muhammad Aksan Maulana, Ainews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.